Halo guys, selamat datang di channel Alian Skiesel Kita kedatangan HP dengan tipe Samsung A12 Dengan kondisi user minta ganti LCD Oke, langsung saja eksekusi kita mengeluarkan slot SIM card nya Oke, langsung saja kita membuka tutup belakang dari casingnya ini guys Dan juga dilepaskan socket dari finger frame ya guys Kemudian kita mencoba untuk membuka bauknya satu persatu guys Dibuka satu persatu bauknya ya guys Ya, kemudian kita mencoba mengangkat atau melepaskan tutup belakang dari mesin Samsung A12 ini guys Dan juga kita mencoba mencongkel tutup belakang dari papan cas Samsung A12 ini guys Ya, ini dia sudah dilepaskan semua guys Kemudian kita mencoba untuk melepaskan socket dari pepan charger Kita juga melepaskan socket dari baterai Socket LCD Dan juga dilepaskan kabel jaringan ya guys Dari socketnya Baik dari socket mesin dan dari socket Papan cas Papan cas Oke, sudah langsung corot Kita mencoba untuk melepaskan mesinnya ya guys Ya, ada Masih ada bauknya ya guys Ya Ini dia Mesinnya sudah Dilepaskan ya guys Oke Kemudian disini kita akan mencoba untuk melepaskan LCD dari framenya, dari batang handphonenya Ya, disini saya juga menggunakan blower dan juga congkel LCD Ya Sambil menggunakan bantuan solder ya Tujuan saya untuk menggunakan solder atau blower ini Supaya lemnya itu meleleh Iya guys Oke Pelan-pelan ya guys Oke Gitu dia guys Sudah Dicopot ya guys Atau dilepaskan LCD dari Tulang handphone Atau framenya Kemudian Kita mencoba Memaksikan Sisa-sisa lamp yang masih melekat Di Framenya itu guys Disini saya menggunakan Obeng biasa ya guys Ya setelah dipastikan sudah Dibasihkan Saya menggunakan sekat diri untuk memasihkan sisa-sisa diubung juga yang masih Melekat di mesin smartphone di frame handphone Samsung A12 Dan langsung saja kita menggunakan atau mengambil lem Dan langsung saja memasang lem di tempat dudukan atau tempat tetakan LCD Ya guys Ini dia guys Kemudian Saya mengambil LCD baru guys Ini dia LCD baru Dan langsung saja dipasang Ya jangan lupa untuk merupikannya Supaya posisi LCD nya itu Stabil atau presisi Dan langsung saja Saya menggunakan karet gelang disini untuk Merekatkan LCD Ya langsung saja Kita menunggu Sekitar kurang lebih 15 menit Ya langsung saja videonya di screen ya guys Setelah 15 menit Dan kita buka kembali Karet gelangnya itu guys Ya kemudian kita memasang Seperpat yang kita copot tadi Pertama saya memasang mesin Samsung A12 ini ya guys Ini dia sudah terpasang Harap dipastikan Dipasang dengan benar ya guys Kemudian dipasang Papan cas Dan juga Dipasang Kabel jahingnya ya guys Harap dipastikan semuanya Terpasang dengan benar Dan setelah dipastikan semuanya Langsung saja dipasang Tutup belakang dari Papan cas Kemudian Harap dipastikan juga Soket-soket dari LCD Soket dari baterai Soket dari papan cas Sudah Terpasang dengan benar Setelah dipastikan semuanya Sudah terpasang dengan benar Dan kita mencoba untuk Merapikannya kembali Soket LCD Soket baterai Selanjutnya Kita akan mencoba Untuk mengambil Cas Kita colok Apakah Ada logo baterai atau enggak Itu dia guys Ternyata baterainya itu tadi Masih Lobe dia guys Sambil menunggu Pengecasan Kita langsung memasang Tutup belakang dari Mesin Samsung A12 Ini guys Oke Langsung saja Dipasang Dan Tinggal Pemberian Bau Pada Tutup belakang Mesinnya ini guys Oke Harusnya sudah Ada logo baterainya Sudah masuk Dan langsung saja Kita pasang Bau Satu per satu Guys Baik Ditutup Mesin Ditutup Papacas Oke Semuanya sudah Terpasang dengan benar Dan Ya Ternyata ini Itu dia guys Sudah Masuk Masuk Baterainya sudah Normal juga Tampilan Dan langsung saja Kita memasang Tutup belakang dari Casing Samsung A12 ini Jangan lupa untuk Memasang juga Untuk CD jari Atau Finca Pernyanya Ya guys Dan Langsung saja Dipasang dengan benar Tutup belakang Casing Casing Dari HP A12 ini Samsung A12 ini Dan Semuanya sudah Terpasang dengan benar Oke Demikian Dari Salam Technisinias Yeho Sampai jumpa Sampai jumpa Tampilan Sampai jumpa